Pemirsa pelecehan yang dilakukan oleh dua orang mahasiswa perguruan tinggi di Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Selain diikat di pohon, pelaku juga dilucuti pakaiannya oleh mahasiswa lain. Aksi main hakim sendiri terhadap pelaku juga dikecam oleh warganet. Jagat maya diramaikan oleh rekaman video dua mahasiswa Universitas Kuna Dharma yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual. Dugaan pelecehan ini viral usai kedua terduga pelaku diikat di pohon hingga dilucuti pakaiannya oleh mahasiswa lain yang geram atas perilakunya. Total ada tiga orang mahasiswi yang menjadi korban pelecehan keduanya. Peristiwa viral ini berawal saat para mahasiswa mengetahui identitas kedua pelaku pelecehan, kemudian mereka secara bersama-sama menangkap pelaku dan langsung mengikatnya di pohon dan melucuti pakaiannya. Pihak kampus dan petugas keamanan yang mengetahui hal ini langsung mengevakuasi kedua pelaku ke pos keamanan kampus. Pelaku satu itu ada di lokasinya di kampus G, si pelaku satu itu ada di kampus G, jadi ada sendiri beda lokasi ya. Nah setelah terjadi chat komunikasi lewat media tadi, akhirnya si pelaku satu mendatangi ke kampus G, hanya beda setempat. Nah setelah terjadi pembicaraan antara pelaku satu dengan korban satu itu, disitu menurut kronologi dari pengakuan pelaku bahwa korban setelah terjadi pembicaraan tadi, berusaha untuk ditanggung. Warganet juga menyeroti perilaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh mahasiswa lain terhadap kedua pelaku. Perilaku mengikat, menelanjangi, bahkan memberikan minum air seni kepada pelaku di nilai berlebihan. Tidak sedikit warganet yang mengecam tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh mahasiswa. Kedua pelaku pelecehan telah diserahkan pihak kampus ke polisi, sementara polisi masih terus menyelidiki kasus ini, termasuk tindakan main hakim sendiri yang dilakukan mahasiswa lain. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan AIMUS melaporkan.